Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Awasan, saya Afredi Ramadan memberitakan langsung dari Baruga KKS, eksklusif untuk Anda Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, kerukunan keluarga Sulawesi, kedatangan tamu istimewa dari Tanah Air Indonesia Seorang bapak wirausahawan ternama yang sekaligus pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla Kedatangan Pak JK ke Mesir dalam rangka membicarakan kerjasama dalam bidang keilmuan bersama Al-Azhar Sheikh Ahmad Toyib sebagai Grand Sheikh Al-Azhar menyambut hangat kedatangan dan niat baik Pak JK dalam bekerjasama Hal ini tak terlepas dari hubungan historis yang erat antara Indonesia dan Mesir sejak zaman Presiden Soekarno Dilansir dari laman Facebook resmi Al-Azhar pada 5 Oktober 2022, hal ini berangkat dari rasa kagum Pak JK terhadap prestasi anak bangsa Jebolan Al-Azhar Yang tak sedikit dari mereka berperan penting dalam memajukan bangsa Indonesia Maka pria kelahiran Watampone itu mengajak para Sheikh dari Al-Azhar untuk mengajar dan melakukan penelitian ilmiah di Indonesia Di tengah kepadatan agendanya di Mesir, Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia itu menyempatkan diri untuk datang bersilaturahmi Dan memberi nasihat kepada anak-anak yang berasal dari tanah kelahirannya, tanah Sulawesi Pak JK yang oleh masyarakat Sulawesi akrab disapa dengan panggilan Deng Ucu, datang ditemani oleh Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Pak Komaruddin Hidayat Dan Duta Besar Indonesia untuk Keiro, Pak Lutfi Rauf Sebagai tuan rumah, penggawa Fikrol Kholis dengan segenap Dewan Pengurus bersama Dr. Suria dan Pak Amin Samad selaku penasihat KKS Menyambut kedatangan Pak JK dengan kalimat selamat datang di rumah Rasa kekeluargaan menghangatkan suasana temu akrab pada hari itu Para mahasiswa Al-Azhar yang berdarah Sulawesi mendengarkan petuah dari Pak JK dengan takzim Pembawaan beliau yang santai dan suka bercanda membuat ruangan itu sesekali dipenuhi tawa Walaupun terbilang singkat, pertemuan antara Bapak Yusuf Kalla dengan anak Sulawesi yang ada di Mesir terlihat sangat mengesankan Beberapa di antara mereka yang diberikan kesempatan untuk bertanya Menyatakan bahwa dirinya bisa sampai ke Mesir berkat uluran tangan dari beliau Demikianlah laporan tentang kunjungan Bapak Yusuf Kalla ke rumah bagi warga Sulawesi yang ada di Mesir saat ini Saya reporter Afriyadi Ramadan, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati